Kita masuk ke pantauan pertama nih lor Ini ada kasus peredaran gelap narkotika Direkturat SSEC narkoba Polda Jambi kembali menggagalkan pengedaran 1,2 kg sabu dan 248 butir ekstasi di Provinsi Jambi Pengungkapan ini dilakukan selama dua pekan pertama di bulan September 2022 nih Gimana pantauannya? Kita tengok sama-sama di pantauan Bang Jek Direkturat SSEC narkoba Polda Jambi kembali menggagalkan pengedaran narkotika di Provinsi Jambi Selama dua pekan terakhir di Provinsi Jambi Ada lima kasus yang berhasil diungkap polisi Dengan barang bukti sabu 1,2 kg sabu dan 248 butir ekstasi Dengan total enam tersangka Direkturat SSEC narkoba Polda Jambi Kompospol Thomas Pancisus Bandaru mengatakan Barang bukti yang diamankan ini merupakan jaringan wilayah Aceh, Riau dan Sumatera Selatan Pelaku yang diamankan ini adalah bandar dan pengedar narkotika Dua tersangka? Dua tersangka sebagai bandar, pengedar Pak? Pengedar? 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 Pengakuan yang akan di Jambi atau keluar Jambi Pak? Rencana ini akan dilakukan pengedaran di Jambi lagi ada sebagai keluar daerah Pengakuan sudah berapa kali Pak? Kalau pengakuan Pak? Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun kurungan penjara Dimas Ancaya, Cek TV melaporkan